Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan ada pihak yang mengancam untuk tidak memilih Ganjar Mahfud. Ganjar, calon presiden nomor urut 3, melakukan kampanye akbar di Balikpapan bertempat di BSCC Dom yang kemarin. Kampanye akbar dihadiri oleh partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud serta relawan dan simpatisan. Dalam kesempatan ini, Ganjar sempat menyampaikan dugaan adanya intimidasi yang mengancam pendukung Ganjar untuk tidak memilih pasangan nomor urut 3. Ganjar meyakinkan pendukungnya untuk tidak takut. Sementara cowok pres nomor urut 3, Mahfud MD, menggelar kampanye di Bengkulu. Mahfud berjanji akan memperhatikan nasib petani dan nelayan jika terpilih nanti. Mahfud menyatakan saat ini masih banyak petani yang sengsara karena tidak mendapatkan pupuk untuk lahan pertanian yang menampak hasil taninya semakin sedikit. Mahfud juga menyebutkan bantuan pemerintah untuk rakyat banyak dikorupsi di tengah jalan. Sama untuk layak kita bantu solarnya yang murah. Selama ini pemerintah sudah membantu, sudah membantu tapi dikorupsi di tengah jalan, tidak sampai ke rakyat. Di korupsi di tengah jalan. Solar itu sudah dikirim dari Jakarta, di Pertamena, di tengah jalan, di Bajak, oleh aparat-aparat itu, lalu diambil sendiri, lalu dijual dengan harga normal kepada rakyat. Ya, rakyatnya tidak kebahagia. Hari ini calon presiden nomor uro tiga Ganjar Pranowo menggelar kampanye di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Lebih lengkap soal kegiatan kampanye Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, kita sapa jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana di Semarang, Jawa Tengah. Novelia hingga sejak pagi Ganjar berkeliling di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Lalu apa saja agenda kampanye-nya? Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara. Capres nomor uro tiga Ganjar Pranowo, rencananya digandiga diagendakan hari ini akan melakukan kampanye di sejumlah kota di Jawa Tengah. Pada Rabu pagi hari ini Ganjar sudah melakukan menghadiri deklarasi dukungan dari PP Polri di Karanganyar, Jawa Tengah. Rencananya saat MHD Dacara Ganjar tampak berbaju krem yang dipenuhi dengan emblem program-program selama Pilpres 2024 dan juga ditemani oleh Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dengan Deputi Kinetic Teritorial TPN Komjelpol Purnawirawan Luki Hermawan dan juga ditemani oleh mantan Sekjen Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiaji. Setelah dari Karanganyar, rencananya Ganjar akan bergeser ke Gerobogan Jawa Tengah untuk mengunjungi korban banjir di gubuk perwadadi Gerobogan dan setelah itu juga akan melaksanakan diskusi dengan 500 petani di perwadadi Gerobogan dan ageda ganjar di Gerobogan akan ditutup dengan menghadiri hajatan rakyat di Gerobogan. Setelah dari Gerobogan, ganjar akan bergeser ke Magelang untuk menghadiri acara hajatan rakyat Magelang dan agenda di Jawa Tengah hari ini ditutup dengan menghadiri hajatan rakyat di Klaten, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalus Kompas TV, Novelia Hasana dari Semarang.